Hai perkenalkan nama saya Aris Hendrik saya di asli daerah Tawangmangu perkenalkan bisnis kami khususnya di bidang molen baik itu molen kering maupun basah dalam bentuk frozen bisa dilihat di sini teman-teman semuanya ini salah satu produk kami ini untuk molen yang siap saji khususnya untuk molen yang berbagai varian rasa ada rasanya pisang, obik ungu, kacang hijau, ketang hitam dan lain-lain Selain itu kita juga punya produk baru yaitu iya ha 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 hai hai ndang Perkenalkan nama saya Aris Wendrik Saya di asli daerah Tawangmangu Perkenalkan bisnis kami khususnya di bidang molen Baik itu molen kering maupun basah dalam bentuk frozen Jadi bisa dilihat disini teman-teman semuanya Ini salah satu produk kami Ini untuk molen yang siap saji Khususnya untuk molen yang berbagai varian rasa Ini adalah rasanya pisang, obik ungu, kacang hijau, ketang hitam dan lain-lain Selain itu kita juga punya produk baru molen kering Nah ini adalah produk baru kami Seolah tahannya lebih tahan lama sekitar 4-5 bulan Ini kering rasanya crunchy Dan kebetulan ini baru satu varian yaitu isinya pisang Harganya berapa? Segini kita banderol harganya Rp12.000 untuk konsumen umum Kalau yang Bok kan? Kalau untuk yang Bok ini harganya juga Rp12.000 sampai Rp15.000 tergantung di tempat wisata atau di tempat yang biasa Penjualannya sudah sampai mana saja? Alhamdulillah untuk penjualan produk kami sudah sampai ke luar kota juga Kami juga beberapa kali kirim-kirim Dan Alhamdulillah produk ini juga sudah sampai ke Alfamat Jadi teman-teman nanti bisa menikmati produk ini khususnya Alfamat di wilayah Kabupaten Karanganya Selain di Alfamat kalau orang mau beli bisa dimana aja mas? Selain di Alfamat ini produk kita juga kita taruh di beberapa toko teman-teman juga Di Karanganyar ada di Solo, Klaten sampai Boyolali juga ada Kalau rekomendasinya gimana aja? Misalnya Klaten, di mana Boyolali, mana, Solo, mana? Solo ada di sekitar Semanggi Kemudian ada di sekitar Mojosongo Kemudian Karanganyar Kota Ada di Oleh-Oleh Ubigo juga ada Kalau di Klaten itu ada di Frozen Food Klaten Sokoharjo juga ada Kalau di Boyolali itu tepatnya di daerah sekitar Pengging Memperkerjakan berapa orang mas? Kalau untuk produksi disini hanya 5 orang saja Cuman karena harian gitu Jadi karena ini alhamdulillah sudah awet Jadi setiap hari kita produksi Cuman karena ini pandemi Kita mulai mengurangi 1 minggu paling 5 hari kerja Kalau di Tawang Mangu sendiri bisa didapatkan di mana? Di Tawang Mangu kita ada 2 tempat Khususnya di pusat Oleh-Oleh Pasar Wisata Di sini kita sedang berada di Pasar Wisata Tawang Mangu Kalau di terminal ada juga di pusat Oleh-Oleh Terminal Wisata Tawang Mangu Buka jam berapa sampai jam berapa? Bukanya sama terminal dan pasar itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore Kadang kalau weekend itu bisa sampai jam 7 malam Untuk memperkenalkan produk ini pakai apa saja mas? Kita alhamdulillah sosmed sudah ada di IG SKD Vodpu Kemudian Facebook oleh-oleh Tawang Mangu Di sosial media yang lain juga beberapa ada Kemudian online WA juga kami siap menerima orderan Dan siap kirim-kirim Kalau online gimana? Silahkan hubungi di nomor kami Di 0852 29 Eh kami ulangi 0852 2790 400 Insya Allah nanti akan kita kirim Bisa Kalau ini produknya Ini kan juga bukan hanya SKD aja Nah gimana ceritanya itu? Oh iya Alhamdulillah saya dipercaya sama teman-teman Dengan berbagai latar belakang Ini semua produk ini punya teman-teman UMKM Khususnya Kabupaten Karanganyar Nah disini kita bisa melihat Mulai dari kripek ubi Khususnya olahan ubi Olahan singkong Olahan pisang Olahan coklat Olahan apapun disini Sampai ke susu Itu disini juga ada Dan semuanya produk UMKM Kabupaten Karanganyar Dan Alhamdulillah Beberapa toko kami dipercaya sama teman-teman Untuk menjualkan produk-produk mereka Harapannya apa mas? Harapannya Disisi lain Selagi kita masih bisa Masih mampu Kita tidak hanya berjualan sendirian Kita pengennya bisa sukses berjamaah Seperti slogan kita UMKM sukses berjamaah Kita bisa Walaupun kita Hanya satu atau dua orang tempat Tapi insya Allah Dengan berbagai banyak produk Kita bisa mengangkat produk teman-teman Khususnya UMKM Kabupaten Karanganyar Selamat menjumpang! Selamat menjumpang! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.